Ribuan peserta itu berasal dari sebelah kejamatan yang ada di Kota Jambi, mengikuti gelaran Pawet Ta'aruf dalam rangka MTK ke-54 tingkat Kota Jambi. Peserta Pawet pun beragam, mulai dari Hafiz Hafiza ofisial, latih, pelajar, hingga komunitas yang ada di Kota Jambi. MTK ke-54 tahun 2024 tingkat Kota Jambi terlangsung di kejamatan Kota Baru yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara untuk lokasi utama penyelenggaraan bertempat di lapangan utama Pelai Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi didapiknya Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan dalam kesempatan itu menyambut seluruh peserta Pawet Ta'aruf di lokasi Karus Pinis. Menyelidikan masalah Kota Aruf dalam rangka permukaan MTK ke-54 tingkat Kota Jambi. Tadi pagi jam 8, kabilah dan seluruh peserta pembukaan di lepas oleh Pak Sekda ya di lepas oleh Pak Sekda untuk mengikuti keliling tadi di Kota Jambi dan jam sekarang jam 11.30 semua sudah selesai mengikuti perjalanan dari sejak kelompasan tadi bagi oleh Pak Sekda dan tadi semua peserta selesai di depan Balai Kota Jambi. Kita berharap penyelenggaraan acara ini terus berlihat karena ini menyertakan seluruh masyarakat Kota Jambi dan bukan hanya berhubungi di bagaimana persiapan MTK tapi juga ini ada bazar-bazar yang disiapkan untuk menggerakkan perekonomian di Kota Jambi. Jadi perang apapun acara MTK ke-54 Kota Jambi ini Insya Allah bermanfaat dari sisi ibadat, bermanfaat dari sisi prestasi dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi yang di Kota Jambi. Menurut penjabat wali kota, selain Pawai, rangkaian MTK tingkat Kota Jambi juga dilakukan pembukaan stand bazar produk UMKM di lokasi pembukaan MTK.